Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di wisjakul channel Teman-teman, di video kali ini saya akan mengeksplore tempat wisata Riverwalk Nah, di video sebelumnya, Semarang Buja menuju Riverwalk jalur ngalian Itu merupakan review atau street view ya Sekarang saya akan mengeksplore tempat Riverwalknya Yuk ikuti saya, ada apa saja di tempat ini ya Oke teman-teman, mau masuki pintu gerbang utama ini Kita langsung disambut petunjuk arah Kemudian ada gajah, ada pemandangan yang ini ya, kelihatan sejuk Kemudian bersih dan nyaman ini teman-teman Jadi kesan pertama itu, masuk di Riverwalk ini Memang suasananya sangat Masih karena masih baru ya, jadi suasananya sangat ramai Sejuk, indah, nyaman Oh iya, untuk harga tiketnya sendiri itu Rp20.000 Ini di weekend, kebetulan saya kesininya weekend Harga tiketnya Rp30.000 tiap orang Di atas 2 tahun itu sudah bayar ya Nah teman-teman, ini kolam renangnya Kolam renangnya sangat ramai dan bersih ya Karena terlihat masih terawat dan masih baru Jadi tidak perlu khawatir Di sini ada wahana airnya juga Ada perosotan Ada menaiki tangga Ada ember tumpah itu ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang belum atau lupa membawa pelampung Di sini juga disewakan pelampung Aneka pelampung mulai dari kecil sampai yang besar Ada BBB-an Ada apa namanya Pelampung lingkaran leher Itu sewanya Rp25.000 teman-teman Setiap pelampungnya Jadi lumayan juga ya Hampir satu tiket sendiri Jadi saya sarankan teman-teman Bahwa pelampung sendiri dari rumah ya Oh iya teman-teman Ada spot-spot menarik ini Yang Instagramable Ada sepeda yang bisa kita jadikan foto-foto Nah ini disediakan berbagai tempat Untuk sewak foto Atau kita bisa jadikan foto-foto keluarga ya Nah ini ada house paradise Kita masuk saja yuk Kita kalau mau membeli makan Boleh kita bisa memberi makan Harga setiap satu makanannya adalah Rp5.000 ya teman-teman Yuk kita masuk saja Untuk masuk ke sini Ini gratis teman-teman Karena ini masih satu kawasan Dengan riverwalk Ini ada burung-burung Burung merpati Aneka burung juga ini teman-teman Burung-burungnya sangat jinak Kita bisa memberi makannya disini Burung-burungnya sangat jinak Disini juga ada kolam ikan Ikannya Ikan koi ya teman-teman Ini ikannya juga bisa dikasih makan Ya teman-teman Kita ikuti Terus yuk Di Explore Riverwalk Disini Oh ya teman-teman disini ternyata ada kapal Kapalnya dikasih nama Bahtera Noah teman-teman Nah ini ada petunjuk arahnya Tenang saja Di masing-masing sudut itu Pasti ada Petunjuk arahnya Yuk kita langsung masuk saja yuk Isinya apa ya Di Bahtera Noah ini Nah ini adalah geladak kapalnya teman-teman Ada apa saja ya disini Yuk kita lihat Nah ini ada Pengawetan ikan Nah ini ikannya teman-teman Ikannya sangat besar sekali Kita hanya bisa melihat dari atas ya Kalau ini ya Kita tidak boleh memberi makan Ini ikannya Karena ikannya ini nanti yang ngasih makan petugas Namanya ikan arah paima Ikannya besar sekali ini teman-teman Di sisi yang lain kita bisa melihat disini ada Miniatur Hewan-hewan Kita naik asya yuk Ada apa ya di atas ini Nah disini juga sama Ada replika dari hewan-hewan Kita bisa mengenalkan kepada anak-anak ini teman-teman Tentang aneka hewan Dalam bentuk Replika patung ya Ada harimau Ada sapi Ada kerbau Kita turun lagi aja yuk Ini ada Mini zoo nya Mini zoo nya Ada musang ini teman-teman Ini ada musang Kita juga dikenalkan dengan Berbagai informasi terkait dengan musang ini Lucu ya Ada rumah-rumahnya Ini musangnya Ini juga bisa dikenalkan kepada anak-anak Karena anak-anak kan suka dengan fauna Ini musangnya Lusu Itu musang Eh di bawah itu ada apa itu Oh ada kelinci Kita kesana yuk Eh kita bisa memberi makan kelinci nih Harganya 5 ribu Yuk kita turun yuk Ketempat kelinci Ini banyak Aneka warna rumah ya Lucu banget ini kelinci nya Kelinci nya juga Ini kok Baik Bisa dipegang dan dikasih makan Kita bisa Berselfie Atau Mengambil gambar Dengan kelinci ini Kelinci nya juga bisa dibeli teman-teman Kalau mau Ini bisa dibeli Karena Kelinci nya juga diperjual belikan Yuk kita lanjut Tempat yang lain Ada apa saja disini Nah disini juga ada Wahana kucing ya teman-teman Ini juga ada Aneka macam warna rumahnya Lucu-lucu nih Bagi pecinta kucing Pasti betah disini Dari berbagai macam jenis kucing Lucu-lucu Ini kita juga bisa memberi makan kucing Makannya 5 ribu Oke lanjut kita eksplor ke tempat yang lainnya ya Nah dari kapal ini kita akan Menuju pintu keluar lewat jalur belakang Kita eksplor di setiap sudutnya Dari level walk ini Karena memang wahana yang disediakan banyak Ini kamar mandinya bersih ya teman-teman Ada apa saja di belakang sudut-sudut Di setiap tempat river walk ini Nah ternyata tembusnya sini teman-teman Ini kita langsung menuju Ke arah Penginapan ya Ya teman-teman Ikuti terus ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di Wisjako Channel ini Nah disini juga disediakan tempat parkir Bagi yang menginap teman-teman Jadi tidak hanya parkir di luar gerbang Tapi khusus yang menginap itu Parkir di dalam gerbang Kalau ini ruangan bisa digunakan Untuk acara-acara teman-teman Jadi bisa kita bisa menyewa Tempat ini Untuk acara-acara tertentu Misalnya kumpul keluarga Atau family gathering gitu ya Nah di depan sana itu ada rooftop teman-teman Bisa dijadikan foto selfie Ada tangganya ini Kita bisa naik Nah sebelah sana itu Sudah ada ini penginapan teman-teman tuh Kalau ini Tanaman toga ya teman-teman Tanaman obat keluarga Jadi disini juga kita bisa dikenalkan Dengan aneka macam Flora Terkait dengan tanaman obat keluarga Ini ada temu lawa Ada temu irang Jai Kunyit gitu ya Oke lanjut Ikuti terus ya Perjalanan kita hari ini Di Riverwalk Nah disini ada tempat duduk Ada mejanya Kita bisa duduk-duduk Santai disini Yuk kita lanjut lagi teman-teman Wah disini pemandangannya juga Seger ya Ini juga ada Miniatur-miniatur dari gejah Lucu banget ini Warna-warni Bisa untuk selfie Bisa untuk Apa mainan anak-anak juga Asik ya Memang tempat ini Kalau saya sih Kesannya bersih Nyaman Rapi gitu ya Mungkin karena masih baru juga Ini ada petunjuk arahnya Disini ada Urban Camp Hostel ya teman-teman Ini hostelnya Tiketnya sih mulai dari 200 ribuan Untuk Tiap malamnya Yuk kita lanjut Menyusuri Riverwalk ini Nah kita bisa melihat Pemandangan Di sekeliling Kawasan Riverwalk ini Dari atas Sini teman-teman Ternyata sampingnya Masih sawah ya Ini juga ada Sungai Mungkin ini yang dinamakan Riverwalk Jalan sungai Oke lanjut Nah ini ada Bangunan lagi Semacam Tower Yuk kita masuk Kedalam Ini ada Tangganya Ada ayunannya Juga teman-teman Tetap waspada ya Bagi anak-anak ya Karena ini Dihususkan untuk Lebih diutamakan Untuk dewasa Ayunan dewasa Ini bawahnya sungai Itu teman-teman Bagi anak-anak ya Pada ayunan zeh ini ada tangganya yuk coba kita naik ya ke atas seger banget teman-teman ini anginnya juga seger, sejuk kita bisa melihat pemandangan sekitar riverwalk ini ini suasananya juga sangat mendukung ini teman-teman kita bisa memandang riverwalk dari atas sini ya teman-teman nah itu ada hembaran lahan persawahan ada sungai kita bisa melihat sekitar dari riverwalk ini juga yuk kita turun ya disini juga ada warung pojok teman-teman ini kita bisa berkuliner disini sambil menemani anak-anak kita menikmati playground disini ya playgroundnya ada ayunan ada prosotan ya teman-teman ini juga lahannya luas lahan hijau teman-teman ini ada musola jadi kita bisa beribadah disini disini ada juga semacam gardu bisa untuk swap foto atau foto bersama keluarga nah ini juga ada foto disini juga teman-teman pemandangannya indah ya ada angsa nah yuk lanjut perjalanan nah ini juga ada wahana untuk anak ada mobil baterai bisa menaiki mobil baterai ini ya untuk anak-anak dan di kiri ini juga ada kulinernya teman-teman jadi kita bisa sambil menikmati pemandangan kita bisa berkuliner di sebelah kiri ini ini ada corner es krim ya kesukaan anak-anak ini teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu explore riverwalk sampai ke sudut-sudutnya sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di wisjakul channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh